Kalian berdua aku tugaskan untuk menjaga pohon besar tempat burung merpati ini bersarang. Begitu lelaki dari rumah samping pohon ini mengambil telur merpati ini, kalian harus meringkusnya. Sobat Rizki Rahimahkumullah, ada sebuah kisah yang mengajarkan tentang keutamaan sedekah. Karena Gemar Bederma, seorang pria selamat dari bahaya yang mengancam, padahal waktu itu dirinya pun mengalami kesulitan harta. Lelaki yang dimaksud hidup pada zaman Nabi Sulaiman AS. Ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Di samping rumahnya ada sebuah pohon besar dan rindang. Banyak burung yang hinggap dan bersarang di atas pohon rimbun tersebut. Dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadziz, karya Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan pada suatu hari, sang istri memintanya untuk memacat pohon itu dan mengambil telur dari sarang burung merpati. Telur itu akan dijadikannya makan bagi anak-anak mereka. Lelaki itu pun lantas melakukannya. Tak lama kemudian, Induk Merpati kembali kesarangnya. Betapa terkejutnya, ia mendapati telur-telur telah raib. Burung tersebut lantas mencium aroma masakan dari arah dapur rumah sekitarnya. Akhirnya, hewan itu menyadari seseorang dari rumah tersebut telah mengambil telur-telurnya, bahkan memasaknya. Induk Merpati tersebut segera pergi untuk menghadap baginda Nabi Sulaiman AS. Sambil terseduh-seduh, sang Induk menuturkan kejadian tersebut. Raja yang juga utusan Allah SWT itu, lantas memanggil laki-laki itu dan menyuruhnya bertawabat. Setelah mengakui kesalahannya, pria tersebut berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Beberapa hari kemudian, makanan di rumahnya habis. Istrinya lagi-lagi memintanya untuk mengambil telur Merpati di atas pohon. Aku tidak mau melakukannya, sebab Nabi Sulaiman telah melaranku untuk mengambil telur burung itu, kata lelaki tersebut. Apa menurutmu, Nabi Sulaiman peduli pada keadaan dirimu atau Merpati itu? Dia terlalu sibuk mengurus kerajaannya yang besar. Sanggah sang istri. Bukan begitu, jawab sang suami. Aku telah bersalah karena mengambil telur Merpati itu. Namun, istrinya terus saja membujuknya agar mau mengambil telur burung Merpati lagi. Akhirnya, lelaki itu pun mengalah. Ia pun memajat pohon di samping rumahnya dan mencomo telur-telur Merpati dari sarangnya. Beberapa saat kemudian, Induk Merpati pulang ke sarangnya. Ia sangat kaget dan sedih karena telur-telur yang akan diaraminya sudah lenyap. Maka, Induk Merpati kembali menemui Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mengadukan kejadian itu. Mendengarnya, Nabi Sulaiman pun menjadi gusar. Kali ini, putra Nabi Daud alaihissalam tidak memanggil lagi si pelaku. Beliau menyuruh dua setan untuk segera menghadap kepadanya. Satu setan berasal dari penjuru timur bumi, sedangkan yang lainnya dari ujung barat. Kalian berdua aku tugaskan untuk menjaga pohon besar tempat burung Merpati ini bersarang. Begitu lelaki dari rumah samping pohon ini mengambil telur Merpati ini, kalian harus meringkusnya. Pegang kedua kakinya. Jatuhkan ia dari atas pohon. Demikian instruksi Nabi Sulaiman. Kedua makhluk dari jin itu bergegas pergi. Demi melaksanakan perintah, mereka pun menjaga pohon itu siang dan malam. Beberapa waktu kemudian, burung Merpati itu bertelur lagi saat sedang mencari makan. Sarang di atas pohon itu tampak kosong tak terjaga. Melihat itu, lelaki tersebut segera bersiap memanjat pohon. Belum sampai tangannya meraih tangga, lelaki itu mendengar pintu rumahnya diketuk. Ternyata, ada seorang pengemis tua yang mendatanginya untuk meminta makan. Pengemis itu tampak sangat kepayahan. Tubuhnya kurus kering dengan pakaian yang compang camping dan kusam. Kami tidak punya apa-apa, maaf, kata sang istri. Namun lelaki itu, teringat ada sekerat roti yang tersisa di dapur. Itulah makanan terakhir di dalam rumah ini. Ia pun memberikannya kepada si pengemis. Wajah peminta-minta itu berubah cerah. Sambil terus mengucap terima kasih, pengemis itu pun pergi. Jangan khawatir ya, kita masih bisa makan telur burung merpati yang akan kuambil dari sarangnya di atas pohon. Ujar sang suami sebelum sang istri mendebatnya. Lelaki itu kemudian memajat pohon besar di samping rumahnya. Ia segera mengambil beberapa telur di sarang yang ditinggalkan induk burung merpati. Dengan telur itu, ia dan keluarganya dapat makan untuk sehari. Pulanglah sang ibu merpati ke sarangnya. Ia sangat kesal karena lelaki itu lagi-lagi mengambil telurnya. Perasaannya bercampur kecewa karena kedua jin yang ditugaskan Nabi Sulaiman ternyata tidak menjalankan perintah baginda. Maka induk merpati itu kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman bertambah marah. Kedua setan yang diberi tugas menjaga pohon itu dipanggilnya. Apakah kalian berdua telah berhianat? Seru Nabi Sulaiman. Kami sama sekali tidak menghianatimu, wahai Nabi Allah. Jawab para setan itu serempak. Kami berdua siang malam selalu menjaga pohon itu dan sarang burung merpati ini. Ujar salah satu jin itu. Namun ketika lelaki itu akan memajat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintunya. Lelaki itu memberinya sekerat roti kepada pengemis tersebut. Begitu ia memajat pohon, kami berdua hendak menahannya. Tiba-tiba dua malaikat datang kepada kami. Yang satu melemparku ke arah terbitnya matahari dan meninjuku terus-menerus hingga aku tak berdaya. Yang lainnya melemparkan kawanku ke arah tenggelamnya matahari dan membuatnya tidak berdaya. Kata si setan menjelaskan. Nabi Sulaiman pun menyadari bahwa kedua jin itu tidak bermaksud ingkar terhadap perintahnya. Mereka hanya tidak mampu karena malaikat terlebih dahulu menjaga keduanya. Sedekah telah menyelamatkan orang tua tersebut dari sergapan jin yang diutus Nabi Sulaiman. Sobat Rizki Rahimahkumullah Ada juga kisah lain yang juga terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dimana kisah ini mungkin bisa memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua yang mengetahuinya. Dan dalam kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tua sampai beribu-ribu tahun lamanya. Dan beginilah kisah selengkapnya Sobat. Digisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 155 sampai 156. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk pergi ke tepi laut. Di sana ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia danjin. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah bawasannya, ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Beliau pun terus mencari tahu, menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Namun apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada di dalam pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakan kepadaku apa yang kamu lihat di dalam sana. Pinta Nabi Sulaiman kepada Jin Ifrit. Lalu Jin Ifrit pun menyelam ke dalam laut, mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Jin Ifrit kemudian muncul ke dasar laut dan menghadap kepada Sulaiman. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Saya mencari tahu apa yang terjadi di sana dan kemari. Namun, saya tidak menemukan apapun di dalam sana. Ucap Ifrit memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Menyelamlah ke dalam laut, lalu datanglah kepadaku serta beritahu apa yang sebenarnya terjadi. Pinta Nabi Sulaiman kepada Ifrit yang lain untuk yang kedua kalinya. Menyelamlah Ifrit dan selang beberapa waktu, Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Ifrit ini, sama seperti yang dikatakan Ifrit yang pertama tadi. Masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit, Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkiyah untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barkiyah adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut di dalam Al-Quran pada surat An-Namal ayat 40. Dia juga seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah. Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana. Pinta Nabi Sulaiman kepada Asif Barkiyah. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi. Setelah Asif Barkiyah berdoa, tiba-tiba datang sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai empat pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, satu pintu terbuat dari batu yakut, satu lagi terbuat dari batu intan putih, dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarine atau zamrut hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti tiga kali perjalanan menyelamnya Ifrit yang pertama. Lalu benda yang berbentuk seperti kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman AS. Tiba-tiba di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan sholat, lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini? Tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya, bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh, dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya dan berdoa kepada Allah, Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu. Dan ketika ayah saya wafat, dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan. Cerita pemuda itu kepada Sulaiman. Sejenak, keduanya terdiam. Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya, saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu, datanglah malaikat dari beberapa malaikat. Malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut. Sedangkan saya berada di dalamnya. Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya. Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai? Tanya Nabi Sulaiman penuh penasaran. Pada zaman Nabi Ibrahim al-Hissalam, jawab pemuda itu. Sejenak, Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah. Begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jaraknya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2.400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda tersebut. Dan anehnya lagi, tidak dijumpai satu halir rambutnya yang beruban. Lalu, bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum? Tanya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya. Saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasa lapar, haus, gerah, dingin, kantuk, tidur, dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian. Jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Maukah kamu ikut denganku, di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu? Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula. Pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga, pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongan. Sobat Rizki Rahimahkumullah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah. Bahwasannya, doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik R.A. Nabi Sulaiman bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang berpergian atau safar, dan doa orang tua pada anaknya. Hadis Riwayat Ibn Majah Oleh karena itu, Sobat, kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, minimal dengan tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat mereka bangga, serta merawatnya dengan kasih sayang. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan selalu mengharapkan ridho dari orang tua. Dari Abdullah bin Amru R.A. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis Riwayat Tabrani Wallahu Alam Dan itulah Sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya Sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.